BELINDA CHRISTINA SIANTO Ketidakpuasan masyarakat luas bukan karena prestasi keduanya berhasil masuk sampai ke babak final Masterchef Indonesia, melainkan karena ketidakpuasan masyarakat luas terkait kemenangan BELINDA. Sementara Kiki harus berada di posisi runner-up. BELINDA kemudian sempat memilih menutup kolom komentar di akun media sosialnya, lantaran banyak penggemar Kiki justru menyerangnya secara barbar. Kondisi inilah yang ikut membuat Kiki benar-benar tak enak hati kepada rekannya, sehingga ia pun merasa perlu meminta maaf kepada BELINDA, lantaran tak kuasa mengontrol aksi demo para pendukungnya di dunia maya. Ya, aku minta maaf aja dalam artian aku juga gak bisa montrol mereka gitu kan. Aku juga gak bisa bilang, ayo serang guys, ayo jangan serang. Aku pun juga minta maaf ke teman-teman, ya maaf kayak tiba-tiba jadi seram ini, minta maaf ke keluarga, ke teman-teman yang lain pun kena semua. 4 bulan selalu bersama di masa karantina sampai babak final, kedua bintang dalam dunia memasak ini memang sadar sedang berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di antara semua peserta. Namun hal yang tak bisa dipungkiri secara alamiah hubungan mereka pun justru terjalin, sampai dengan level merasa seperti keluarga sendiri. Karena sejatinya sebuah ajang tidak hanya melulus soal persaingan, melainkan ada ruang untuk saling berbagi pikiran dan perasaan yang sama sekali jarang terekspos oleh kamera untuk menjadi tontonan di layar kaca. Apalagi kayak aku sama Belinda sampai ke final kan, jadi pasti lebih sering lagi ketemu, lebih sering lagi diskusi. Dia tahu kalau aku lagi overthinking apa yang aku pikirin, dia juga sama gitu-gitulah. Jadi kita super each other. Ngelihat reaksi netizen setelah tayangan final itu selesai kayak sedih juga gitu loh. Karena aku juga tahu strugglenya Belinda gimana, Belinda juga tahu strugglenya gimana gitu kan. Jadi kayak, oh come on guys gitu loh, ayo dong kok bisa sampai seperti ini sih gitu. Sampai di mana-mana loh, saya juga agak takut ya sebenarnya gitu loh. Karena kan gimana juga walaupun kita di dalam kompetisi sendiri adalah kompetitor, tapi di balik itu kan kita juga udah selesai keluarga. Ricky tentu saja tidak sedang membela rekannya Belinda yang sedang menjadi bulan-bulanan warganet. Di dunia maya hubungan mereka pun kelihatan terjalin mesra, sehingga tak sedikit yang mengidolakan mereka sebagai couple goals impian. Dan warganet tidak sedang mengada-ngada dalam beberapa footage yang tertangkap oleh kamera, kerikatan mereka yang saling men-support, bahkan kerap pula dihiasi bahasa-bahasa romantis, membuat para pendukung pun kian terbawa perasaan alias baper. Kalau kata netizen yang mahat tahu dan jago kepo, Belinda memang sudah memiliki pacar alias menjadi milik dari pria lain. Tapi jika takdir menuliskan keduanya dalam sebuah hubungan asmara, mengapa tidak? Apalagi di mata Kiki, Belinda selalu menjadi wanita yang terbaik di hatinya. Sebuah hubungan yang terbaik di hati, sebuah hubungan yang terbaik ke Belinda. Ya, kamu cuma khusus ke Belinda doang kemangnya? Oh, semuanya juga. Ya, cuman memang karena, kebetulan aja. Kebetulan memang sebuah hubungan Belinda sampai akhir, kan jadinya memang ya kita jadi lebih intens saja. Makanya banyak yang jago besert itu kan perempuan, Karena kita perlu hati, perlu cinta. Kamu juga jago? Nggak jago sih, aku biasa aja lah, winner. Ini memang winner. Dan ternyata keikhlasan yang paling besar dari Kiki atas kemenangan Belinda adalah bisa dengan tulusnya ikut memberi ucapan selamat. Dan mengaku begitu bangga kepada wanita yang baru bertemu dengannya sejak 4 bulan lalu itu. Kiki mengaku tak ada dendam, apalagi sampai berkecil hati karena Belinda memang pantas untuk mendapatkan kemenangannya. Saya senang sekali, Kak, dengan menangnya Belinda juga. Karena memang dia dessert, dia juga masaknya oke waktu di grand final. Jadi ya, benar katanya Belinda ini suan idis. Karena sebenarnya yang netizen perlu tahu itu kita jago aja nggak cukup, Kak, gitu loh. Karena memang di setiap saat itu kita kan under pressure. Dan kini terlepas dari apa yang menjadi teringan banyak orang terkait keputusan juri yang menuai banyak ketidakpuasan, Belinda dan Kiki adalah dua bintang baru di tanah air yang siap melangkah untuk mengejar karirnya masing-masing. Belinda yang tampil sebagai pemenang merasa memiliki sebuah tanggung jawab moral yang besar kepada masyarakat luas. Bahwa saat ini banyak orang mempertanyakan kemenangannya, ia berjanji untuk mengikis semua keraguan itu dengan pembuktian lewat karya dan prestasi. Otomatis ya kaget ya, kan pertama kali digituin. Tapi ya, aku ambil sisi positifnya. Ya, bagaimanapun, ya sudah terjadi, jadi aku cuma harus mikirin ke depannya bagaimana. Sementara Kiki, meski hanya sebagai runner-up, namun dengan kesintaannya kepada dunia masak-memasak, lulusan tata boga dari sebuah SMKN di kota Medan ini pun berjanji untuk terus membuktikan diri. Apalagi bagi Kiki, memasak selalu menghadirkan selaksa memori tentang masa-masa indah ketika masih kecil. Aku udah di tahap masak itu udah di tahap yang memang sangat-sangat sayang, karena memang punya memori sendiri. Dulu ibu itu jualan makanan, dan saya dulu sering bantuin untuk kecil-kecil. Jadi memang memasak itu udah menjadi suatu seni bagi saya. Dan hal yang paling mengejutkan dan tampaknya akan ditunggu-tunggu penggemar dari keduanya adalah janji Kiki dan Belinda untuk berkolaborasi dalam menjalankan sebuah usaha bersama di bidang kuliner. Apakah jenis usaha tersebut? Kita tunggu saja ya, Pak Mirsa. Kalau kaya mungkin ya, tapi maybe not this year, maybe tahun depan. Aku pun juga kalau mau buat restoran juga kayaknya nggak dalam jangka dekat mungkin agak tahun depan. Dipersiapin dulu gitu, biar surprise. Oh, maybe a surprise. Oh, iya. selamat menikmati